Intro Dewan Muda Nasional Satuan Komunitas Kawan Persa dan Nusantara atau DMN Saku SPN resmi digukuhkan pada 6 September 2020 harapannya DMN yang dilantik dapat menjadi generus profesional religius Pelantikan DMN Saku SPN tersebut dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Aula Kantor DBP LDI difungsikan sebagai studio utama dan beberapa studio mini yang berlokasi di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua Sementara peserta pelantikan 38 orang dan 200 tamu undangan dari perwakilan provinsi di seluruh Indonesia Acara pelantikan ini dihadiri oleh Edwin Sumiroza, selaku Pinsa Konas dan Kriswanto Santoso selaku Mabi Saku Nas SPN DMN Saku SPN dilantik dan digukuhkan oleh Ketua Saku SPN, K. Edwin Sumiroza yang disertai suat keputusan pelantikan yang menyatakan pengesan 38 anggota DMN Saku SPN yang diketuai oleh M. Akbar Alimsyah Karena keputusan tersebut merupakan dasar hukum gerakan pangkat, dan oleh karena itu saya harap kakak-kakak memahami dan mendalam kesesan konsidenan, penimbang, dan memutuskan Demikian pula saya berharap kakak-kakak telah membaca dan memahami visi dari kakak-kakak dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pangkat Keberadaan DMN sangat penting untuk membantu para pemina melatih satuan komunitas di Provinsi Cabang maupun gugus depan di seluruh Indonesia Generasi muda harus terbiasa dengan tim building harus biasa untuk berkorban Berkorban itu bukan berarti adalah kita harus kalah, tidak Tapi berkorban dalam rangka mencapai tujuan bersama Negara Republik, Kesatuan Republik Indonesia ini Ini mungkin tidak pernah bisa terbangun kalau tidak ada pengorbanan Kenapa? Karena kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar perbedaan Ini kelebihannya Karena dibangun atas dasar perbedaannya Bayangkan ketika masing-masing dari sisi agama egonya yang muncul Dari sisi suku egonya yang muncul Dari sisi bahasa egonya yang muncul Maka tidak pernah kita bisa menjumpai negara Kesatuan Republik Indonesia Kalau egonya yang muncul Maka harus ada rela berkorban Dan pengorbanan para pendahulu kita ini menciptakan negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi perfect Kenapa? Coba kita lihat di negara-negara lain Jarang ada negara yang mempunyai bahasa Sama sebagaimana nama bangsa dan mana negara Kriswanto Santoso selaku Mabisako SPN berpesan DMN supaya menjadi motor untuk generasi penerus di provinsi masing-masing Dan menjadi contoh sebagai generasi penerus yang alim fakih Berakhlak mulia dan mandiri Sehingga mampu membantu program LDI Membentuk masyarakat yang profesional religius Terima kasih kerana menonton!